How to jogger Orang-orang mau naik motor Lihat teman-teman jalan motornya Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu ya Hari ini masih awal tahun 2023 Saya jalan-jalan menggunakan bis Transmetro Dewata Bis ini akan selalu berhenti di halte-halte yang sudah ditentukan Walaupun tidak ada yang naik ataupun turun ya Diayanya sangat murah teman-teman Yaitu 4.400 rupiah untuk dewasa Sedangkan untuk pelajar gratis teman-teman Pembayarannya tidak bisa cash ya Tapi menggunakan kartu non-tunai Dan juga bisa menggunakan Q-Riz ya Tadi saya naik di halte Central Parkir Kute Naik bis dengan nomor 02 Ini menuju Bandara Igusti Ngurah Rai Nah untuk teman-teman yang menginap di hotel yang seputaran Kute Bisa naik halte yang paling dekat ke Central Parkir Kute Itu posisinya di seberangnya ya teman-teman Jadi halte ini tidak berhenti di dalam Central Parkir Kute Nah yang sebelah kiri ini jogger ya Pabrik kata-kata Mungkin teman-teman yang pernah ke Bali Pasti sudah tahu posisinya Yaitu di Jalan Raya Kute Tadi ada halte yang di depan jogger ya teman-teman Apabila hotel kamu ada di dekat sini Bisa naik dari halte jogger tadi Dan armada bis Transmetro Dewata ini cukup banyak ya Sekitar tiap 10-15 menit Tentu saja dengan kondisi tidak macet atau tidak terlalu crowded ya Di Jalan Raya Kute ini Memang kadang-kadang sedikit macet seperti ini ya Tapi tetap lancar teman-teman Karena di sini banyak tempat pusat oleh-oleh Dan juga restoran-restoran yang sering dikunjungi orang Nah berikutnya ini adalah halte dek ranjang Yaitu pusat oleh-oleh juga ya Teman-teman Kondisi bis Transmetro Dewata ini cukup bagus ya AC-nya juga cukup dingin Saya cukup sering naik bis ini Karena cukup nyaman ya Selain tujuan yang ke bandara Bis yang lainnya ada tujuan ke Tabanan Denpasar Ubud Sanur Dan juga pelabuhan Tanjung Benoa Teman-teman Nah ini salah satu penumpang Yang pembayarannya menggunakan QRIS Nah teman-teman Nanti setelah sampai bandara Saya akan mutur-mutur sebentar Lalu saya akan menunjukkan Cara keluar dari bandara Igu Stingura Raya ini Apabila ingin menggunakan Grab Ataupun Gojek ya Karena Grab Ataupun Gojek motor Itu tidak bisa masuk bandara Teman-teman Yang sebelah kiri ini Tempat makan ayam betutu Yang favorit orang Yang suka pedas ya teman-teman Nah ini kelihatan Jalanannya agak sepi ya Karena ini saya jalan Di Hari Raya Galungan Teman-teman Untuk informasinya juga Pada saat Hari Raya Galungan Biasanya banyak tempat-tempat Yang tutup ya Seperti restoran Ataupun toko-toko lainnya Yang sebelah kanan ini adalah Kresna Pusat oleh-oleh yang buka 24 jam Di sini juga ada haltenya teman-teman Ini kita sudah tidak jauh lagi Dari area bandara Tinggal belok kanan ya teman-teman Dari area bandara Teman-teman Untuk informasinya Di akhir tahun kemarin Itu ramai sekali tulis asing Maupun domestik yang datang ke Bali Teman-teman Walaupun cuaca kurang bersahabat ya Musim angin kencang dan hujan Nah ini kita belok Sudah mendekati pintu masuk Bandaranya teman-teman Biasanya teman-teman Biasanya teman-teman Di sebelah kiri kita ini adalah Bandara internasionalnya ya Jaraknya tidak jauh dari bandara domestik Jadi teman-teman yang mau pergi Atau pulang dari luar negeri Itu bisa juga menggunakan bis ini teman-teman Biasanya teman-teman Antinya disini ya Ini tidak berhenti lama teman-teman Hanya menaikkan penumpang Dan dia langsung jalan lagi Teman-teman yang ingin naik Langsung menyiapkan kartu non-tunainya Ataupun pembayaran menggunakan Gamecube 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 selamat menikmati video ini tanggal 4 Januari masih cukup banyak yang datang dan juga ada yang pulang ya teman-teman disini ada counter XL apabila teman-teman mau ganti kartu atau isi pulsa bisa disini ya ini suasana sekitar pukul 2 siang nih teman-teman cukup ramai ya nah ini solaria saya lihat banyak sekali yang makan disini teman-teman kursinya hampir full ya di samping solaria ada pizza hard teman-teman ini juga penuh di Starbucks ini juga saya lihat cukup penuh ya kita dari depan yuk selamat menikmati nah setelah keliling-keliling di bandara domestik tadi saya menuju ke bagian penjemputan yang menggunakan mobil disini terlihat ada pelafon yang robo ini kejadiannya beberapa hari lalu karena angin kencang nah dari tempat penjemputan tadi kita lurus-turus melewati parkiran nah ini kita sudah keluar dari parkiran ya selamat menikmati nah disini lah untuk orang-orang mau naik motor atau naik krep naik gojek setelah nyebrang tadi dari gedung parkiran itu ya ini kita jalan lurus-turus tidak jauh ya teman-teman nah itu dia tempat parkiran motornya dari pagar ini di sini sudah terlihat beberapa driver gojek online ya nah biasanya di ujung lorong ini teman-teman kita mengambil tempat yang paling dekat dari bandara titik penjemputannya di sebelah kiri ini parkir motor ya teman-teman cukup banyak juga ini ya penumpang yang ingin naik pesawat itu menggunakan gojek teman-teman gak hanya penumpang domestik tapi juga turis asing di sini saya lihat ada tempat penitipan helm tapi saya tidak tahu ya apa mesin ini berfungsi atau tidak ya apabila ada teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya nah di sini biasanya ya teman-teman nama titik penjemputannya yaitu belakang masjid al-ikhlas terlihat banyak ya supir-supir ataupun gojek online yang berhenti di sini ini salah satu penumpang ya dia bahkan membawa koper gojek online di sini juga sampai malam ya teman-teman nah itu tadi alternatif teman-teman keluar dari bandara bisa menggunakan bis Transmetro Dewata ataupun menggunakan gojek online semoga informasi tadi bermanfaat untuk teman-teman mohon dukungannya juga untuk klik subscribe ya agar channel ini berkembang dan juga like dan beri komen membangun ya sampai jumpa di video saya yang lainnya terima kasih dan salam Om Santi 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 Om